Pada waktu seluruh memarahi orang-orang yang meninggalkan tugasnya, dua yang dijadikan ujah, yang pertama harusnya tanam, yang kedua tur, karena jari-jari turah hilang itu didepat Rasulullah, jadi bisa bayangin, kemudian bisa bayangin, tanganku bortol yang ngaruk, di hati Rasulullah bisa kayak apa, sampai Rasulullah itu di akhir dawahnya itu mengatakan pada kaum muslimin di Madinah. Jika kalian ingin melihat ahli surga yang masih hidup, lihatlah Doha. Perang badan substansi yang tak ada. Selepas pulang dengan segala ufurean, dengan segala kebandaan. Padahal sesungguhnya peran utama itu bukan ada di 313. Setelah Rasulullah berdoa, memohon, memohonnya itu agak, agak diplomatis kan doanya Mas Habib. Jika dalam perang ini kalah, maka selesailah dakwah Islam kan bahasa-bahasa sederhananya. Jadi permintaan Rasulullah kepada Allah itu tidak diplomatis. Jadi lanjut atau tidak Islam itu tergantung pada perang Habib. Bahwa Allah mengirimkan malaikat perang. Terlalu banyak-banyak kesaksian, banyak mitab yang lupa, bagaimana orang-orang pures itu berhadapan dengan begitu banyak pasukan. Tiba-tiba tangannya terdebas, tiba-tiba kakinya terdebas. Yang sehingga sampai sekarang, Sudah ada yang pernah ke badan belum pernah omrol? Sampai sekarang itu di badan kita bisa mendengarkan peristiwa orang. Dengan, dengan gemuruh sore, dengan gemuruh kaki kuda, apa namanya, bergal berdentik dan sebagainya. Sampai sekarang. Ini salah satu dari segalaan perang Habib. Karena itu Toto Ani, Pasca Perang itu, muncullah, tapi satu ayat perang, kita baru berluar dari jihad, kita baru menang dari sebuah jihad besar. Sebuah jihad yang terbesar, yang sejujurnya adalah, suci hati nafsu. Orang melawan nafsu, itu ikonik. Sampai jumpa. Sampai jumpa.